Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kompleks Semesta. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal latihan elastisitas bahan. Kali ini soalnya adalah tentang masih mengutak-atik, berarti ini mengutak-atik rumus modulus elastis. Oke, saya langsung aja bacakan. Ini ada sebuah kawat memiliki modulus elastis 4,5 x 10 pangkat 9. Dan saya tuliskan dulu di sini, berarti ya. Jadi diketahuinya, diketahui itu E, modulus elastis itu berarti E ya, 4,5 x 10 pangkat 9 N per meter persegi. Panjangnya itu adalah 2 meter, berarti kita namain dengan L. L-nya adalah 2 meter. Kemudian luas penampang berarti A, luas penampangnya adalah 2 mm persegi. Atau kalau misalkan dirubah ke dalam meter, berarti jadi 2 x 10 pangkat min 6. Kemudian ditarik oleh gaya, berarti kita namakan dengan nilai F ya. F-nya ini adalah 25 N. Besar tetapan gaya berarti, oh ini berarti materinya adalah berkaitan dengan hukum huk ya. Dan ya mengutak-atik rumus modulus elastis ya. Oke, karena yang ditanyakan adalah besar tetapan gaya kawat tersebut, berarti besar tetapan gaya, tetapan gaya ya berarti nilai konstanta pegasnya ya. Dalam hukum huk ya, ini dalam rumus hukum huk, kita mengenal rumus bahwa F sama dengan K delta X. Jadi nilai K-nya yang ditanyakan ya, nilai K ini berapa? Berarti untuk mencari nilai K adalah kita perlu F dibagi dengan delta X. Nah, nilai F-nya itu kan sudah ada. Sedangkan nilai delta X-nya kita belum tahu, di sini nggak ada, nggak diketahui. Jadi kita tugasnya adalah mencari dulu nilai delta X-nya. Dari mana kita dapatkan, berarti rumus ini akan kita dapatkan dari persamaan modulus elastis. Oke, modulus elastis itu kan saya tuliskan di sini ya. Jadi modulus elastis itu kan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangan dibagi dengan regangan. Kalau misalkan kita uraikan, berarti nilai modulus elastis itu tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya itu kan F dibagi dengan A. Ya, kemudian regangan itu kan saya tuliskan gini aja deh ya. Dibagi, ini per kan saya tuliskan jadi bagi aja. Jadi regangan itu kan persamaannya adalah delta L dibagi dengan L0. Nah, kemudian berarti kalau misalkan ini dalam bagi, berarti bisa juga tuliskan kayak gini. F per A dikali delta L, eh sorry, jadi kebalikannya ya. Jadi kebalikannya dikali dengan L0 dibagi dengan delta L. Nah, sama dengan nilai F-nya itu kan ini ya. Nilai F-nya itu kan ini ya, 25. Oke, saya tuliskan 25 dibagi dengan A-nya itu kan 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 dikali L0. L0 itu berarti ini ya, 2 meter. Karena panjang mula-mulanya adalah 2 meter dibagi dengan delta L. Nah, gitu. Sedangkan untuk E-nya berarti di sini kita tuliskan 4,5 kali 10 pangkat 9. Nah, ini ya. Kita akan mencari delta L, berarti kalau kayak gini langsung aja berarti ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret, ini juga sama bisa dicoret. Berarti tersisa seperti ini, 25 per 10 pangkat min 6 dikali dengan delta L. Ini kita kali silang aja dengan angka yang ini. Jadi 4,5 di sini kali 10 pangkat 9. Kita kali silang berarti jadi kayak gini, 4,5 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta L sama dengan 25. Nah, ini kan jadi kayak gini. Jadi 4,5 kali 10 pangkat 3 ya. 9 kurangi 6 kan 3 dikali dengan delta L sama dengan 25. Maka nilai delta L adalah 25 dibagi 4,5 kali 10 pangkat 3. Nah, angka yang di bawahnya itu dikeataskan ya. 10 pangkat 3-nya dikeataskan jadinya kali 10 pangkat min 3. Jadi delta L-nya kita udah dapat 5,555 kali 10 pangkat min 3. Ini berarti dalam meter ya. Oke, kita udah dapat delta L, maka tinggal langsung masukin aja ke rumus yang di sini. Jadi nilai F-nya itu kan udah ketahuan 25. Delta X itu, delta X itu kan artinya pertambahan panjang juga ya. Ini artinya pertambahan panjang. Begitupun dengan ini delta L juga kan sama pertambahan panjang. Jadi delta L dengan delta X sama-sama pertambahan panjang. Cuman beda huruf aja. Jadi beda lambang aja ya. Jadi delta L dengan delta X itu sama. Jadi nilainya adalah 5,555 kali 10 pangkat min 3. Nah, kayak gini. Kemudian ketika dibagi 25, dibagi 5,555 itu hasilnya adalah 4,500. 4500, kayak gini. Oke, berulang angkanya ya. 45, 4,500, 4500, terus 4500, dan seterusnya. Tapi ini kan masih ada yang di bawah ya. Kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau misalnya kita keataskan, kesanakan, berarti jadi kayak gini. Kali 10 pangkat 3. Nah, kalau misalkan di sini kan nggak ada jawabannya ya. Berarti ini kita masukin aja. Jadi kalau 4,500, 4500 ini dikali dengan 10 pangkat 3. Ya, itu artinya mundur 3 kali aja yang komanya berarti. 1, 2, 3. Jadinya kan gini. 4, eh sorry. Jadinya 4500, 4500 newton per meter. Nah, kalau misalkan dibulatkan, ini akan menjadi 4500 newton per meter. Nah, kayak gini. Jadi jawabannya adalah 4500 newton per meter. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika kurang jelas, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.